Halo ketemu kembali di channel ini, kali ini saya akan mencoba membahas ulang bentuk dan jenis parabola di kota Bangkok yang merupakan ibu kota negara pemilik satelit Taekom yaitu negara Thailand Video sebelumnya mengenai parabola di Thailand dalam bentuk video narasi deskripsi bisa anda lihat juga, cek videonya di deskripsi Thailand merupakan salah satu negara yang paling sering disebut-sebut dalam dunia persatelitan di Indonesia karena memiliki siaran TV yang cukup diminati karena memberikan nuansa tersendiri di dunia olahraga di mana seringkali kita bisa menonton ajang olahraga bergengsi di satelit Taekom apalagi siarannya di polaritas H di jalur C-band cukup luas jangkauannya di Indonesia Alhamdulillah saya sempat mengunjungi kota Bangkok pada tahun 2018 lalu sayangnya pada saat itu saya belum membuat channel ini jadi hanya sedikit yang bisa saya perlihatkan visualnya Dari pengamatan saya, parabola di Thailand seperti halnya di Indonesia masih bebas menggunakan parabola besar dan kecil tidak seperti di Malaysia yang sudah diharapkan menggunakan parabola besar akan tetapi ada perbedaan mendasar antara parabola di Indonesia dan di Thailand apa saja perbedaannya? tonton terus video ini tanpa skip sekali lagi ini hanya pengamatan saya di kota Bangkok entah kalau di kota-kota lainnya di Bangkok terlihat beberapa gedung-gedung tinggi dan rumah-rumah penduduk yang memiliki atau terpasang parabola besar untuk C-band dan parabola mini untuk K-band yang terlihat mayoritas di seberlogokan True Vision parabola besarnya rata-rata berjenis jaring atau mesh akan tetapi kalau di gedung-gedung bertingkat mayoritas disknya berukuran antara 10 feet sedangkan di rumah-rumah penduduk berukuran kecil sekitar 4 feet bahkan ada yang sangat kecil berukuran disk mini 100-150 cm padahal tergolong parabola jaring untuk C-band Kok bisa ya? Apakah karena satelit Taekom sinyalnya sangat rumber di Thailand? Ya mungkin iya akan tetapi terlihat lebih banyak menggunakan parabola sekitar 4 feet jaring hitam mirip-mirip disk jaring penus black Nah itu perbedaan disk di Indonesia dan di Bangkok, Thailand Perbedaan selanjutnya, kalau di Indonesia kan parabola mesh dipasang dengan tiang tegak lurus Kalau yang 4 feet mesh di Thailand dipasang melekat di dinding rumah seperti halnya di mini PITP Waktu di tempat penginapan kami, saya mencoba menyalakan TV ternyata memakai receiver Saya mencoba melihat-lihat isi channelnya dan ternyata Playboy TV Thailand ada Dimana kita ketahui di Taekom C-band sudah tidak ada lagi Oke itu saja dulu informasi yang saya berikan tentang bentuk dan jenis parabola di kota Bangkok, Thailand Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, jangan lupa subscribe, like, dan share Kita ketemu di video yang lainnya Terima kasih telah menonton